Ya kami tadi semua baru menghadap kepada Bapak Presiden dan kami juga mengupdate, melaporkan progres dari Danantara dalam pelaksanaannya ke depannya dan arahan juga dari Bapak Presiden agar proses ini dilakukan secara transparan, secara terbuka mengikuti peraturan yang ada dan paling penting governance-nya atau tata kelolanya itu harus diutamakan dan harapannya tentunya ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga dengan cepat dan oleh sebab itu kami ini diminta untuk selalu mengupdate ke Bapak Presiden progres-progresnya karena beliau ingin mengikuti langsung proses-proses ini sehingga Danantara seperti yang sudah dicanangkan kami pun kebetulan baru kembali dari beberapa negara termasuk dari Abu Dhabi dan dari beberapa negara itu juga memberikan dukungan dan masukan penuh dan support-nya dan responnya kalau boleh saya sampaikan juga sangat positif sangat positif dari beberapa negara termasuk juga terakhir dari UK dan juga dari Abu Dhabi responnya sangat positif dan bahkan mereka siap memberikan juga asistensi siap memberikan asistensi harapannya ini bisa menjadi kekuatan dari kita semua yang memang selama ini mungkin belum kita gali secara optimal dan ini juga akan didampingi langsung oleh Pak Haris untuk ikut mengikuti dan juga memastikan bahwa ini sesuai dengan aturan yang ada dan juga bagaimana tadi sampaikan yang paling penting juga orang-orangnya manajemennya juga dipilih yang baik dan benar dan harus profesional ya Pak ya itu juga arannya dari beliau dan kedepannya ini prosesnya akan kita laporkan secara bertahap kepada beliau dan harapannya tadi juga di luar itu adalah ini juga berkaitan juga nanti agar kita bisa mampu membiayai tidak hanya bergantung kepada investor dari luar tetapi juga mempunyai kekuatan dari diri sendiri dan juga bisa bersama-sama dengan investor luar untuk mempercepat target dari 8% ini nah oleh sebab itu hidrisasi juga tadi disampaikan menjadi hal yang sangat penting bersama-sama dengan ketahanan pangan, ketahanan energi dan antara dan hidrisasi tadi-tadi empat hal itu menjadi faktor utama dan prioritas utama dari Bapak Presiden Prabowo oleh sebab itu kami tentunya sebagai pembantu beliau akan melaksanakan dan tugas dan amat dari beliau ini karena ini akan memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia mungkin dari saya seperti itu silahkan Pak cukup ya saya kira cukup ya oke justru justru sesuai dengan Bapak Presiden ingin memastikan bahwa kita ini melakukan ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada jadi kita lihat itu semua satu persatu kita juga ingin memastikan bahwa struktur ini adalah struktur yang benar dan juga kita ingin memastikan bahwa ini kan suatu pekerjaan yang sangat besar dan tentunya juga melibatkan karena ini contohnya perusahaan terbuka melibatkan undang-undang pasar modal jadi apa jadi kita juga mesti comply kita harus juga mengikuti undang-undang pasar modal contohnya seperti itu jadi kita akan mengikuti itu aturan itu semua jadi justru kita ingin memastikan kita ini seperti Bapak Presiden harus mengikuti aturan yang ada supaya apa governance-nya tata kelolanya itu benar-benar berjalan dengan baik dan alhamdulillah dari tim dan antara juga sudah bekerja sangat luar biasa dan sudah mengidentifikasi itu semua bersama-sama juga dengan kementerian lain karena ini kan juga melibatkan apa kementerian hukum melibatkan BUMN melibatkan OJK melibatkan pasar modal melibatkan INA dan juga melibatkan kementerian-kementerian lainnya jadi ini adalah suatu PR besar dan kita mendapatkan arahan pastikan ini berjalan dengan baik dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ada terima kasih oh justru saya sampaikan kembali justru kita tidak ada masalah sama sekali justru kita ingin memastikan ya kembali lagi suatu rencana besar kita harus lakukan dengan cara yang benar dengan mengikuti peraturan yang ada intinya seperti itu gitu ya kan kita harus teliti benar dan ini arahan Bapak Presiden itu harus teliti benar bilang gitu karena kita juga ini kan suatu PR besar yang akan menjadi kekuatan kita bersama gitu jadi justru kita harus melibatkan semua pihak untuk memastikan apa ya kembali itu kita mengikuti aturan yang ada terima kasih nah terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih